Jadi tadi waktu lagi liat-liat beranda Facebook, gue nemu video tentang sepeda ya, tentang pesepeda yang gue anggap kocek ya, langsung aja ini dia Jendernya berasa anjir Dan bahkan itu di kolom komentarnya cukup rame ya, kalau kita perhatiin itu Cukup menarik sih buat disimak, gue kadang suka nonton video-video beginian itu cukup menghibur, apalagi baca-baca komennya Terus juga gak cuman di itu kan, gak cuman di Facebook, di Twitter juga kemarin rame sih soal sepeda, cuman kemarin gue lupa bahas Ada bahkan meme kayak gini kan, sepeda, lari ya ada orang pake sepeda, pake baju ketat Ya emang sepertinya ini kelanjutan dari yang bapak-bapak kemarin yang ngacungin jari tengah ke para pesepeda itu ya Jadi drama antara para pesepeda dan para pengguna mesin bermotor itu sepertinya mulai memanas lagi Ini ada sebuah video, ini video, kayaknya gue pernah liat nih, kalau gak salah ini emang songong sih yang bahas sepeda Nanti diapain sama yang punya mobil Coba deh kita simak lagi Apalah, salah dia sih, dia ngelempar sampah atau apa itu ke mobil Si bapak aja ditabrak kan Btw ini kelanjutan dari video yang pertama tadi ya Liatlah mereka, sudah mahal-mahal dibuatkan jalan khusus untuk sepeda, tapi menggunakan jalan orang lain Sedangkan jalan mereka tidak ingin digunakan oleh orang lain Jadi bagaimana, apakah ada tertarik untuk beraruh dan menggunakan jalan? Jalannya dihalang sama mereka Giliran ada yang bawa motor, mau masuk ke jalur sepeda malah dihalang kan sama pesepedanya Padahal mereka juga gak pakai jalur mereka ya kan Mending dipakai buat yang bawa motor, buat motong gitu Tapi memang sebenarnya gak ada yang benar sih, kalau gue liat Kadang pengendara motor juga ada yang aneh, ngelanggar lalu lintas lah Belum hijau udah pada maju duluan, jadi memang sama aja sih kalau dari pandangan gue Jadi itu tadi dijadiin sebagai hiburan aja ya, jangan terlalu diseriusin Btw gimana pendapat kalian mengenai hal tersebut silahkan tulis di komentar ya Terima kasih telah menonton!